Nah teman-teman, saat ini kita akan coba mempelajari eksplansi udara yang terjadi pada bagian yang berisi udara pada pipet ini teman-teman. Nah teman-teman tentu tahu dong kalau udara yang dipanaskan akan mengalami eksplansi. Nah kita perhatikan ya teman-teman, teman-teman lihat ada air yang warna merah yang saya masukkan ke dalam saluran pipet ini teman-teman. Saya dekatkan, saya akan coba masukkan celupkan bagian pipet yang berisi udara ini ke dalam gelas berisi air panas ini. Saya masukkan ya, 1, 2, 3. Tuh, teman-teman lihat nggak? Air warna merah tadi tiba-tiba keluar, celup. Itu bukan karena saya pencet ininya, tapi ketika saya celupkan, sed, udara pada bagian dalam pipet ini memuai. Memuai dan bereksplansi dan mendorong cairan warna merah tadi keluar, sed. Ada penjelasan lain teman-teman, ketika saya celupkan ke air panas, udara pada bagian dalam pipet ini akan mengalami, akan mendapatkan suhu yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tekanannya juga bertambah. Dengan bertambahnya tekanan pada bagian dalam pipet ini, maka tekanan tersebut akan mendorong cairan berwarna merah tadi ke atas hingga keluar. Nah, ada lagi nih penjelasan lain teman-teman, yang lebih menarik. Tentunya, teman-teman tahu dong bahwa udara di dalam pipet ini terus dari molekul-molekul kecil yang kita mungkin nggak akan bisa lihat secara mata telanjang. Nah, ketika saya celupkan ke air panas, molekul-molekul tadi mendapatkan suhu yang cukup tinggi dan energi yang cukup untuk membuat molekul tersebut bergerak lebih cepat. Sehingga terjadi tumbukan-tumbukan, tumbukan-tumbukan. Nah, tumbukan-tumbukan tersebut pergerakan molekul yang saking cepatnya itu menyebabkan air warna merah tadi naik ke atas. Suh, terus keluar, cerot. Kayak gitu teman-teman. Menarik bukan? Masih banyak fenomena-fenomena fisika lainnya yang sangat menarik. Kalau karena itu, tetap saksikan dan tetap lihat. Jangan lupa untuk membuat molekul tersebut untuk membuat molekul tersebut.